Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah erupsi Gunung Tangkupan Parahu di perbatasan Bandung Barat dan Kabupaten Subang hingga Jumat pagi masih terus berlangsung. Berdasarkan pantauan petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi, erupsi kali ini merupakan terlama dibandingkan yang terjadi akhir pekan yang lalu. Hembusan asap dari kawah aktif masih membung tinggi sejauh 100 meter, padahal sehari sebelumnya lokasi wisata sudah dibuka kembali setelah ditutup sepekan. Sejumlah petugas kembali memenuhi pos pemantau Gunung Tangkupan Parahu yang berada di kawasan Lembang, Bandung Barat. Pos pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi PVMBG pagi ini mencatat erupsi yang muncul dari kawah ratu puncak Gunung Tangkupan Parahu masih tetap terjadi. Sejak kembali erupsi terjadi pada malam tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dari catatan seismograf, catatan erupsi terus tak berhenti yang menandakan hembusan asap terus menyembur dari dalam kawah. Jika semalam, semburan abu asap mencapai 180 meter dari kawah aktif. Pada pagi ini, PVMBG belum bisa memastikan ketinggian hembusan asap tersebut. Saat ini warga dan sejumlah awak media pun belum diperbolehkan menuju lokasi kawah ratu. Saat ini petugas maupun media hanya diperbolehkan masuk hingga pos pemantau atau berjarak sekitar 4 kilometer ke lokasi kawah ratu. Saat ini status gunung sendiri masih dalam tahap evaluasi apakah tetap normal atau naik. Ini masih beberapa kali erupsi ya, ini masih berlangsung. Ketinggiannya berapa meter bisa terproduksi? Tak bisa, tak bisa. Pak, jika dibandingkan Jumat kemarin, ini bisa masuk, Pak. Kalau misalnya, dilihat dari Jumat, tapi lamanya-lamanya. Berapa menit, Pak? Ini masih berlangsung. Dalam sepekan, sejak erupsi pertama terjadi pada 26 Juli 2019, PVMBG mencatat sudah 9 kali erupsi meski dengan kondisi fluktuatif. Setelah dievaluasi tepat pada 1 Agustus 2019, lokasi wisata kembali dibuka pengelola setelah tutup satu pekan. Ini karena abu vulkanik semburan dari kawah memenuhi lokasi wisata. Hingga pagi ini belum diketahui pasti apakah lokasi wisata akan tutup atau tidak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV